Di tengah kesibukannya menjadi anggota Satlantas Polorespon Rogo sebagai penguji surat izin mengemudi atau SIM, Ritu Luhur Ainul Fikri masih menyempatkan waktunya untuk mengajari anak-anak disabilitas di Panti Aswan Unanetra Aisyahpon Rogo untuk bermain musik pengiring real. Setiap sepulang bertugas selama kurang lebih 2 jam, Ritu Luhur mengajari anak-anak panti ini untuk lebih mendalami dan mengenal kesenian musik gamelan pengiring kesenian real. Bapak satu anak ini menggurikan pelatihan secara cuma-cuma untuk mengasah bakat kemampuan para penghuni panti yang memiliki keterbatasan fisik khususnya tunanetra. Mereka diajari sejumlah kesenian menabuh gendang, menabuh gong, meniup slumpret atau trompet reok, bermain anklung serta memukul genok. Meski tidak mudah untuk mengajari anak-anak tersebut mengenal kesenian musik pengiring real, namun kerja keras luhur kini telah membuahkan hasil. Sebanyak 15 anak tunanetra ini telah mampu menguasai kesenian musik pengiring real. Tadi ini kegiatan rutin, mas, setiap hari cuma sore kami mengajarkan kesenian real ponologo kepada anak-anak tunanetra SDR. Kenapa tak memilih anak tunanetra SDR? Karena saya berpikir mereka mempunyai hak yang sama, bisa melastarikan real ponologo juga sama seperti orang-orang kata uniknya seperti itu. Jadi kebetulan saya sebelum menjadi seorang utafari, saya adalah seorang seniman dengan real ponologo. Kemudian kebetulan dan alhamdulillahnya saya ditempatkan di korek ponologo. Jadi saya berpikir, walaupun saya sudah menjadi seorang utafari, bagaimana saya tetap bisa mengetarikan real ponologo. Dan lebih-lebihnya ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam hal ini, saya keluarkan ilmu saya ke anak-anak tunanetra. Salah satu anak panti, Muhammad Haris, mengatakan, jika sebelum berlatih dengan kriptu luhur, ia merasa penasaran dengan alunan musik reok yang berasal dari selompret. Pasalnya, bunyi selompret yang melengking membuat dirinya heran. Bagaimana bisa seseorang meniup alat musik seakan tidak putus-putus? Berapa lama, Mas, ikut latihan ini, Mas? Saya 2 tahun, Mas. Alhamdulillah, kalau dulu sebelum ada kalur yang melatih ini kan, saya berkeirat sekali dan penasaran dengan yang namanya selompret posisinya. Karena kan itu kan, kok bisa orang meniup, tidak putus-putus gitu. Dan juga dulu saya mungkin agak takut seakan reok. Tapi setelah tahu, malah saya senang. Kriptu luhur berhasil menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, di mana mereka saat ini sering diundang di berbagai acara untuk memainkan gemelan reok. Ega, Patria, JTV, Potrogo.